Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah didampingi oleh Kepala Dinas Komin Fosatik, Hayro Viatna, dan jacaranya hadir dalam Zoom Meeting Presentasi Badan Publik pada Monitoring dan Evaluasi atau Monif Komisi Informasi Provinsi Banten di pendopo Bupati Serang selasa 26 September 2023. Dalam kesempatan tersebut, Tatu mempresentasikan pelayanan keterbukaan informasi publik di pemerintah kebupaten Serang secara virtual. Pemerintah daerah telah melakukan upaya dan inovasi dalam pelayanan ke masyarakat. Terkait keterbukaan informasi, salah satunya pemerintah daerah akan meluncurkan aplikasi Serang Terlayani Satu Pintu atau Serang Tatu. Aplikasi ini merupakan integrasi dari semua aplikasi layanan yang ada di Pemkap Serang sehingga dapat diakses mudah oleh masyarakat. Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah mengatakan, saat pihaknya bertemu dengan Komisi Informasi Pusat, Pemkap Serang disarankan untuk membuat aplikasi yang merangkum semua aplikasi di OPD dan saat ini sedang dipersiapkan oleh Diskom Infosatik dan akan dilaunching dalam waktu dekat. Di Kabupaten Serang untuk merespon undang-undang, merespon kemudian juga dari peraturan Komisi Informasi Nasional, kita juga mengeluarkan perbu, mengeluarkan peraturan bupati. Hanya sekarang memang pelaksanaannya, misalnya sekda kan disana selaku atasan. Jadi harus memonitor dengan PPID, Dinas Kom Infosatik terhadap PPID pelaksana seluruh OPD, seluruh kecamatan, kemudian sekolah-sekolah. Pihaknya terus mendorong untuk meningkatkan keterbukaan informasi di Pemkap Serang. Dalam pelaksanaannya, Tatu memerintahkan sekretaris daerah untuk memonitoring PPID baik di OPD, kecamatan, dan sekolah untuk lebih maksimal. Ryo Anggaran, Jurnalis Pantan TV dari Serang memberitakan.